Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara install dan konfigurasi Active Directory di Windows Server 2019 Silahkan teman-teman simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Sebelum kita mulai tutorialnya, mohon supportnya teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang Oke teman-teman, kita mulai saja tutorialnya Di sini saya menggunakan OS Windows Server 2019 untuk versinya yaitu versi 1809 Selanjutnya, silakan kalian buka Server Manager Kemudian, silakan kalian klik add rule and feature Selanjutnya, kalian klik next Selanjutnya, kalian klik next saja Ini biarkan default Lalu kalian klik next lagi Klik next lagi Dan untuk pilihan select server rules Kalian pilih Active Directory Domain Service Kemudian, kalian pilih add feature Jika sudah, kalian bisa lanjut dengan klik tombol next Kemudian, pada select feature di menu ini Kalian pastikan group policy management sudah kalian pilih juga Oke, ini pastikan sudah kalian checklist teman-teman Jika sudah, kalian bisa klik next Ini klik next lagi Lalu kalian bisa lanjut dengan klik install Oke, setelah itu kalian tunggu hingga proses instalasinya selesai Setelah instalasinya selesai Kalian bisa lihat pada Server Manager Di sini akan ada notifikasi Kemudian, kalian bisa ikuti petunjuk selanjutnya Oke, untuk tahap selanjutnya Di sini kita perlu melakukan Promote Active Directory Nah, sebelum kalian melakukan Promote Kalian pastikan terlebih dahulu Di sini untuk nama server yang saat ini kalian gunakan Oke ya teman-teman ya Di sini kalian bisa cek Dan kalian bisa ubah Di sini untuk Computer Name-nya Sudah saya beri nama AD Atau singkatan dari Active Directory Teman-teman bisa buat nama Computer Name-nya Sesuai yang kalian inginkan Tujuannya untuk apa? Agar kalian mudah mengingat Nama server Active Directory yang kalian gunakan Selanjutnya Pastikan IP Address pada server yang kalian gunakan Juga sudah kalian setting Nah, di sini saya sarankan Silakan kalian setting IP Address pada server kalian Menggunakan IP Address Static Agar IP Active Directory tidak berubah-rubah Teman-teman Oke, contohnya seperti ini Sudah saya setting IP-nya IP Static Jika sudah Pen-settingan ini kalian lakukan Maka kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya Selanjutnya Silakan kalian buka lagi Server Manager Lalu Kalian lakukan Promote Di server Oke Yap Ini dia Kalian tunggu Proses deploying configuration-nya Kemudian Kalian bisa pilih Add New Forest Dan untuk root domain name Kalian bisa isi Sesuai nama domain Yang ingin kalian gunakan Contohnya Di sini saya akan menggunakan Nama domain OntaChannel.com Jika nama domainnya sudah selesai Kalian tulis Kalian bisa klik Next Kemudian Untuk domain controller option Ini biarkan saja default Oke Untuk forest function Level Kalian bisa pilih yang versi Windows Server 2016 Kemudian untuk domain function levelnya Juga kalian pilih yang Windows Server 2016 Selanjutnya Kalian perlu setting Password Teman-teman Nah Password ini nanti akan kalian gunakan Saat kalian akan login Kedalam server Active Directory Selanjutnya Kalian klik next Lalu untuk DNS option Biarkan saja default Dan untuk additional option Kalian tunggu teman-teman Hingga proses Verifikasinya ini selesai Nah di sini Nanti akan muncul nama Untuk net Bios domain name nya Sesuai Nama domain yang kalian Tadi sudah Setting Selanjutnya Kalian klik next Oke Untuk Database folder Biarkan saja default Selanjutnya Kalian bisa klik next Dan ini adalah Review of option Yang bisa teman-teman cek Jika sudah Teman-teman bisa klik next Oke Ternyata muncul error teman-teman Jika kalian Mengalami error seperti ini Maka Seperti ini Cara perbaikannya teman-teman Nah di sini Error nya terkait Terkait Password administrator Teman-teman Oke Jadi di sini harus Ada sedikit Perubahan yang harus saya lakukan Teman-teman bisa lihat di sini ya Oke Nah untuk Cara perbaikannya Ini kita close dulu Kemudian Kita buka Comment Front teman-teman Atau cmd Kalian bisa klik start Lalu kalian Ketik cmd Nah ini dia Kemudian kalian ketik Seperti ini teman-teman Kemudian kalian Tekan enter Nah ini dia Sukses fully teman-teman Jika sudah sukses seperti ini Kalian bisa close Comment Front nya Sekarang kita kembali lagi ke server manager Teman-teman buka lagi notifikasinya Lalu Lakukan promote ulang Teman-teman Oke Kita lakukan promote ulang Seperti yang tadi kita lakukan Kemudian Pilih Add new forest Dan Untuk Route domain name nya Silahkan Kalian input Sesuai Nama domain Yang ingin kalian gunakan Contohnya seperti ini Ontachannel.com Jika sudah Kita klik next Kemudian Untuk domain controller option Biarkan saja default Tapi Untuk password disini Harus kalian isi teman-teman Silahkan Kalian isi password nya Yang nantinya password ini Akan kalian gunakan Untuk login Kedalam Administrator domain Jika sudah Kalian klik next Selanjutnya Untuk DNS option Biarkan saja default Lalu kita klik next Kemudian Kalian tunggu Teman-teman Ini Lagi proses Verifikasi Oke Ini untuk Net Bios domain name nya Sudah muncul Dengan nama domain Yang tadi Sudah saya setting Selanjutnya Kita klik next Kemudian Untuk lokasi folder Penyimpanan database Active directory Ini biarkan saja default Lalu kalian bisa Klik next lagi Dan ini adalah Review option Teman-teman bisa cek Jika sudah sesuai Kalian bisa lanjut Klik next Oke teman-teman Ini sedang proses checking Dan ini dia Hasilnya Sudah Sukses teman-teman Jadi Kalian bisa lanjut Ke tahap Instalasi Oke Kita klik Install Selanjutnya Silahkan teman-teman Tunggu Hingga proses Instalasinya Selesai Saat Instalasinya Selesai Akan ada Permintaan Restart Server Teman-teman Contohnya Seperti ini Maka kalian Harus Restart Server Active directory Kalian Oke Jika sudah Ini kita close Saja Kemudian Ini akan Saya restart Teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Tampilan login Dari administrator Domain Yang tadi Sudah saya Buat Ini adalah Domainnya Onta channel Kemudian Ini adalah User admin Domainnya Teman-teman Kita masukkan Password Yang tadi Kita buat Saat kita Melakukan Pensettingan Domain Controller Oke Ini sudah Berhasil Masuk Teman-teman Dan ini Adalah Tampilan Dari Server Active directory Sekarang Kita hanya Perlu Melakukan Pengecekan Apakah Active directory Yang tadi Kita install Atau yang Kita tadi Setting Sudah Berhasil Selanjutnya Silahkan Kalian Klik Start Lalu Kalian Bisa Pilih Windows Administrative Tool Kemudian Silahkan Kalian Klik Atau Kalian Pilih Active Directory User And Computer Oke Oke teman-teman Kalian Bisa Lihat Disini Ini Adalah Nama Domain Yang Tadi Saya Buat Yaitu Nama Domain Ontachannel.com Kemudian Kita Bisa Cek Domain Controller Ini Dia Ini Adalah Nama Server Active Directory Yang Saya Gunakan Kemudian Kita Bisa Lanjut Untuk Pengecekan DNS Double Klik Untuk Fitur DNS Teman-teman Dan Seperti Ini Tampilan DNS Untuk Nama Komputer Komputernya Belum Ada Teman-teman Karena Disini Saya Belum Melakukan Join Domain Untuk Komputer Komputer Yang Akan Saya Hubungkan Dengan Active Directory Untuk Nama Komputernya Sendiri Disini Baru Ada AD Ini Adalah Server Active Directory Nah Ini Dia Jika Nanti Kita Melakukan Join Domain Komputer Ada Di Tampilan Ini Teman-teman Kemudian Kita Buka Group Policy Management Nah Ini Group Policy Management Ini Nantinya Akan Kita Gunakan Untuk Membuat Rules Yang Akan Kita Terapkan Untuk Klien Oke 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 Teman-teman Sekian Tutorial Cara Install Dan Konfigurasi Active Directory Di Windows Server 2019 Saya Harap Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Video Terkait Active Directory Yang Lainnya Akan Saya Buat Teman-teman Jadi Silahkan Kalian Simak Terus Video Video Yang Ada Di Onta Channel Dan Semoga Video Video Yang Ada Di Channel Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Teman-teman Sekian Tutorial Dari Saya Mohon Support Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih